Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Semoga kita semua dalam keadaan Sehingga masih tetap bisa Melaksanakan Igetan pembelajaran melalui dari Pada kesempatan hari ini Kita akan membahas tentang lembaga Yang terlibat dalam pasar modal Atau lembaga penunjang pasar modal Kita masih Berada di BAP pasar modal Apa saja lembaga penunjang pasar modal? Yang pertama ada yang namanya BAP PAM atau Badan Pengawas Pasar Modal Berdasarkan Kepres nomor 53 Tahun 1990 Tentang pasar modal Tugas Badan Pengawas Pasar Modal adalah Di antaranya sebagai berikut Yang pertama Mengikuti perkembangan dan mengatur pasar modal Sehingga efek dapat ditawarkan Dan diperdagangkan secara Teratur dan efisien Serta melindungi Kepentingan pengodal masyarakat Yang kedua Yang kedua Melaksanakan pembinaan dan pengawasan Terhadap lembaga-lembaga Yaitu Di antaranya adalah Kursa efek Lembaga keliling Ketuk penyelesaian dan penyimpanan Lembaga reksadana Dan perusahaan efek dan perorangan Yang ketiga Tugasnya Memberi pendapat Kepada Menteri Keuangan Mengenai pasar modal Nah itu tadi ya Fungsinya Bapepak Selanjutnya ada yang namanya Lembaga penunjang Pasar perdana Kita ketahui bersama Bahwa di dalam Pasar modal ini Ada yang namanya Pasar perdana Dan pasar Sekunder Yang pertama Yang pertama yaitu Ada yang namanya Penjamin emisi efek Ada beberapa tugas Seorang penjamin efek Di antaranya adalah Satu Memberi nasihat tentang Jenis efek yang sebaiknya dikeluarkan Harga yang wajar Dan jangka waktu efek Atau obligasi Dan sekuritas kredit Yang kedua Dalam mengajukan pernyataan Pendaftaran emisi efek Membantu menyelesaikan Tugas administrasi Yang berhubungan Dengan pengisian dokumen Pernyataan Pendaftaran emisi efek Penyusunan prospektus Perancang Spesimen efek Dan mendampingi Emiten selama Proses evaluasi Yang ketiga Adanya pengaturan Penyelenggaran emisi Yaitu pendistribusian efek Dan menyiapkan Sarana-sarana peninjang Itu adalah tugas Penjamin emisi efek Lalu ada yang namanya Akutan publik Akutan publik ini Bertugas Yang pertama Adanya pemeriksaan Atas laporan keuangan Perusahaan Dan memberikan pendapatnya Selanjutnya Melakukan pembukuan Apakah sudah sesuai Dengan prinsip akutansi Yang berlaku umum Dan ketentuan-ketentuan PAPE PAM Yang ketiga Adanya pemberian Petunjuk Pelaksanaan Cara-cara pembukuan Yang baik Apabila Diperlukan Lalu ada yang namanya Konsultan hukum Konsultan hukum ini Memiliki tugas Yaitu Melakukan penelitian Aspek-aspek hukum Emiten Dan memberikan Pendapat dari Sisi hukum Tentang keadaan Dan keksaan usaha Emiten Yang meliputi Beberapa hal dasar Yaitu Sebagai pikut Yang pertama Ada yang namanya Anggaran dasarnya Ini nanti Konsultan hukum Tugasnya ya Memeriksa Atau membantu Membuat Lalu ada izin usaha Ada bukti Kepemilikan atas Kekayaan Emiten Ada perikatan Yang dilakukan oleh Emiten Dengan pihak ketiga Serta gugatan Dalam perkara Pendata Dan pidana Itulah Tugas Serta fungsi Dari konsultan hukum Selanjutnya Ada notaris Apa itu Tugasnya notaris Ya Yaitu Membuat berita acara Atau RUPS Membuat konsep Akta perubahan Anggaran dasar Dan menyiapkan Naskah perjanjian Dalam rangka Emisi EFE Lalu ada yang namanya Agen penjual Pada umumnya Agen penjual ini Terdiri dari Perusahaan Pialang Atau broker Atau dealer Yang bertugas Yang bertugas melakukan Beberapa hal Yaitu Yang pertama Melayani investor Yang akan Memesan EFE Melaksanakan Pengambilan uang Pesanan Dan Yang tiga Menyerahkan Sertifikat efek Kepada Pemesan Yang terakhir Dalam lembaga penunjang Pasar perdana Ada yang namanya Perusahaan penilai Apa itu Jika perusahaan emiten Ini akan melakukan Penilaian kembali Aktifanya Maka mengerlukan Perusahaan penilai Tujuan diadakan Penilaian tersebut Yaitu Untuk mengetahui Beberapa Besarnya nilai wajar Aktifat perusahaan Sebagai dasar Dalam melakukan emisi Melalui pasar Modal Yaitu tadi Ke enam Lembaga penunjang Pasar perdana Selanjutnya Ada yang namanya Lembaga penunjang Dalam emisi Obligasi Apa saja Ada yang namanya Wali amanat Atau Trusting Berikut tugas Wali amanat Yang perlu dipahami Yang pertama Melakukan Penganalisan Kemampuan Dan kredibilitas Emiten Selanjutnya Menilai Terhadap Sebagian Atau Seluruh harta Kekayaan emiten Yang diterima Olehnya Sebagai Jaminan Yang ketiga Memberi nasihat Yang diperhitungkan Oleh emiten Yang keempat Mengawasi Pelunasan Pinjaman pokok Beserta Bunganya Yang harus Dilakukan Oleh emiten Tepat pada Waktunya Yang kelima Melakukan tugas Selaku agen utama Pembayaran Yang keenam Mengikuti Perkembangan Pengelolaan Perusahaan Emiten Secara Terus Menerus Lembaga Berikutnya Ada yang Namanya Penanggung Atau Guerantor Tugasnya Yaitu Diantaranya Jika emiten Tidak memiliki Wajibannya Maka penanggung Bertung jawab Atas Dituinya Pembayaran Pinjaman Pokok Obligasi Beserta Bunganya Dari emiten Kepada Para Pemegang Obligasi Tepat Pada Waktunya Selanjutnya Ada yang Namanya Agen Pembayar Paying Agent Tugas Seorang Agen Pembayar Yaitu Melakukan Pembayaran Bunga Obligasi Yang Biasanya Dilakukan Setiap Dua Kali Setahun Dan Pelunasan Pada Satu Obligasi Telah Jatuh Tempo Itu Tiga Lembaga Penunjang Dalam Emisi Obligasi Selanjutnya Ada Lembaga Penunjang Pasar Sekunder Ada Yang Namanya Pedagang Efek Apa itu Pedagang Efek Pedagang Efek Melakukan Jual Beli Efek Untuk Diri Sendiri Selain Itu Pedagang Efek Juga Berfungsi Untuk Menciptakan Pasar Bagi Efek Tertentu Dan Menjaga Kesimbangan Harga Serta Memelihara Liquiditas Efek Dengan Cara Membeli Dan Menjual Efek Di Pasar Sekunder Selanjutnya Ada Perantara Perdagangan Efek Atau Broker Tugas Tugas Broker Menerima Order Jual Dan Order Beli Investor Untuk Kemudian Ditawarkan Di Bursa Efek Atas Jasa Kepenantaran Ini Broker Mengenakan Fee Kepada Investor Atau Jasanya Lalu Ada yang Namanya Perusahaan Efek Perusahaan Efek Atau Perusahaan Sekuritas Sekuritas Fantani Dapat Menjalankan Satu Atau Beberapa Kegiatan Baik Sebagai Penjamin Emisi Efek Berantara Pedagangan Efek Atau Manager Investasi Atau Penasehat Investasi Yang Tempat Ada yang Namanya Biro Administrasi Efek Biro Administrasi Efek Ini Merupakan Pihak Yang Berdasarkan Kontrak Dengan Emiten Secara Teratur Menyediakan Jasa Melaksanakan Pembukuan Transfer Dan Pencatatan Pembayaran Dividen Pembagian Hap Opsi Emisi Sertifikat Atau Laporan Tahunan Untuk Emiten Ini Namanya Biro Administrasi Efek Yang Terakhir Dalam Memangga Penunjang Pasar Sekundar Ada Yang Namanya Reksadana Ini Sangat Umum Ya Pernah Juga Sepertinya Materinya Di Kelas Sebelumnya Ada Yang Namanya Reksadana Atau Mutual Pant Ini Adalah Perusahaan Yang Kegiatannya Umumnya Diinvestasikan Dalam Instrumen Pasar Modal Atau Pasar Uang Oleh Manager Investasi Atas Dana Yang Dikelola Tersebut Diterbitkan Unit Saham Atau Sertifikat Sebagai Bukti Keipusteraan Investor Pada Pusahaan Reksadana Ya Itulah Kelima Lembaga Penunjang Pasar Sekundar Sudah Kita Bahas Bersama Sama Atau Jika Ada Yang Ditanyakan Kalian Bisa Tanyakan Nanti Melalui Kolom Komentar Di Plafon Google Classroom Demikian Yang Bisa Bapak Sampaikan Sampai Bertemu Di Materi Berikutnya Selamat Bagi Semuanya Semoga Kalian Tetap Dalam Padaan Sehat Al-Fiat Keluarga Kalian Juga Dalam Padaan Sehat Al-Fiat Tetap Bisa Beraktifitas Seperti Biasa Di Masa Masa Pandemi Seperti Ini Juga Pertanyaan Men Baik Terutama Di Musim Pasar Oba Jangan Sampai Kalian Brok Atau Sakit Upaya Yang Perlu Dilakukan Dalam Mencegah Corona Atau Pandemi Tetap Dilaksanakan Jangan Dilanggar Untuk Protokol Kesehatannya Bapak Kiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Pagi Semuanya